Pertempuran demi pertempuran, ia ikuti dan sosoknya kini menjadi panutan dan juga pemimpin di mata para aliansi kameramen. Sampai akhirnya, dia harus pergi untuk menjalankan misi yang sangat beresiko bersama partnernya, yaitu Titan Kameramen. Dalam misi ini, dia ditugaskan untuk membantu Titan Kameramen mencabut para si toilet yang ada pada Titan Speakerman. Sampai di suatu hari, terjadilah pertemuan antara Titan Kameramen dengan Titan Speakerman. Pertempuran besar pun tidak bisa dihindari. Titan Kameramen benar-benar dalam kondisi yang tidak baik saja pada saat itu. Melihat rekannya dalam situasi yang berbahaya, akhirnya pelanjar kameramen mengambil keputusan untuk mendekat ke arah tengkuk leher pada Titan Speakerman. Yaitu, tempat di mana para si toilet mengontrolnya. Akan tetapi, rencana tersebut tidaklah membuahkan hasil.